Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis senang timnya punya deretan pembalap terkuat di MotoGP 2020 yakni Maverick Finales dan Valentino Rossi dari Monster Energy Yamaha serta Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli dari Petronas Yamaha SRT Tahun 2020 menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah MotoGP Yamaha menyediakan 4 motor YZR-M1 spek pabrikan terbaru untuk keempat pembalapnya Itu berarti Quartararo dan Morbidelli akan mendapatkan motor yang sama persis dengan milik Finales dan Rossi Langkah ini diambil berdasar 3 tujuan Pertama, membantu SRT untuk tampil lebih kompetitif Kedua, mempercepat proses perbaikan masalah grip dan elektronik M1 yang melanda sejak 2017 Serta yang ketiga, menambah tenaga dan top speed mesinnya Saya mengharapkan kecepatan yang lebih tinggi dan tenaga yang lebih besar Saya harap kami bisa mempersempit jarak dari para rival Saya ingin kami bisa mempertahankan motor yang bersahabat dengan pembalap Punya handling yang baik, ujar Jarvis via Speedweek Demi mengatasi menumpuknya masalah teknis M1, setahun belakangan Yamaha ini melakukan perubahan struktur organisasi yang pastinya juga berimbas pada departemen balap mereka Jarvis pun menyebut kini banyak insinyur-insinyur baru yang terlibat di MotoGP Saya rasa kami punya ide-ide yang sangat baik Dalam uji coba Valencia, saya memperhatikan tim saat makan siang dan rasanya menyenangkan Karena ada banyak wajah baru yang tadinya tidak saya kenal Ini tanda positif Ada banyak insinyur baru ide-ide pun berdatangan tuturnya Saya yakin bahwa kami ada di jalan yang tepat Kami telah memperbaiki kesalahan kami di masa lalu Apa yang harus kami lakukan sekarang adalah menutupi semua kelemahan yang kami punya Mempertahankan kekuatan dan coba mencari hal baru Lanjut pria asal Inggris ini Selain didukung perubahan teknis pada motor Jarvis juga kian optimis Yamaha bisa tampil lebih garang karena punya line-up pembalap yang makin matang lewat finales Rossi, Quartararo, dan Morpidelli Saya rasa kami punya kelompok pembalap yang sangat-sangat baik Itu juga alasan mengapa saya yakin kami bisa menjalani musim yang baik Jika melihat keempat pembalap kami Saya rasa mereka merupakan line-up terkuat di MotoGP bungkasnya Keempat pembalap Yamaha akan kembali turun lintasan dalam uji coba pramusim MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang Pada 7-9 Februari mendatang Nah itu saja update berita MotoGP hari ini Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru Silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Sampai jumpa lagi